Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Anwadi Ampat Otomotif dan kali ini kita ada di bootnya Neta dan mobil yang ada di depan kita kali ini adalah Neta S dan ini adalah mobil listrik yang kelihatan sporty dan harusnya menjadi salah satu daya tarik buat kalian yang kepengen mobil-mobil listrik yang kelihatan mewah, elegan, sporty kayak gini tapi dengan harga yang murah tuh keren banget ya, Neta S ini keren banget, kita coba lihat bagian lampunya ada DRL nya terus bagian bawah ada lampu utama plus lampu kecil lagi, ada reflektor di bagian bawah kecil, ada sensornya dan disini ada lubang-lubangan yang udah tembus masuk ke dalam, gak ada grill yang raksasa masuk ke dalam karena ini sepertinya gak pake mesin, nah, oh iya disini ada, oh gak ada kamera, di bagian sini ada kamera berarti mobil ini udah pake kamera 360, saya langsung penasaran untuk menjajal bagian dalamnya, gak tau untuk buka apa enggak kita coba intim deh, oh ponce gak bisa dibuka, sayang banget nah, pantas ini yang kelipet, untuk bahannya ukurannya cukup gede ya untuk bahannya, download velangnya dual tone, 245, ring 19, ukurannya cukup gede ya, tapi ya memang kalau kita lihat desainnya sih desain sporting, side scutnya minimalis, di bagian depan ada sensor lagi, di bagian samping harusnya mobil ini lengkapi dengan kamera 360 juga, karena di bagian samping ada kameranya di atas ini, kaca juga untuk bagian atapnya, termasuk di bagian samping nih ini mirip-mirip kalau kita lihat secara siluetnya mirip-mirip sama Tesla ya, kayak gitulah, mobil-mobil listrik itu sekarang banyak-banyak miripnya, ada yang mirip Porsche, ada yang mirip Tesla ada yang mirip, pokoknya ada banyak yang mirip-miripin nah, nih, neta S lampu belakangnya mirip-mirip kayak seri nih, tapi kan ini, setahu saya bagiannya seri juga nih lebih panjang dari sini ke samping nah, ini melandainya tuh presisi banget dari ujung, terus melandai ke bawah nah, nih, garis-garisnya nah, dia pakai, apa, chrome yang nggak bling-bling, bukan chrome yang kayak biasa, dia pakai dark chrome atau chrome yang dove gitu nah, di bagian bawah dibikin dengan material kulit hitam dalamnya sih, oh iya, setir kiri, berarti ini mobil belum untuk produksi Indonesia, belum untuk dijual tapi kalau kita lihat di bagian dalamnya cukup mewah ya, jognya dia pakai material kulit dan semacam ke-formorator di bagian samping dan layar memanjang ke atas, suntuk infotainment-nya dan ada panel kayu di situ kelihatan panel kanala kayu di sisi driver, lebar banget ya sangat amat lebar tuh, stirnya di bagian sini nih ada head up display juga tuh, kalau kita lihat di bagian sini dan di Neta tuh nggak cuma ini, ada Neta, Neto dan ada banyak lagi di sana, debutnya Neta yang ada di Gias ini bahkan, anak kecil aja udah tertarik sama dunia otomotif loh sekarang nah, itu yang bisa kita share, singkat tentang si Neta ini karena kita belum nge-explore bagian dalamnya ketutup soalnya, jadi yaudah, segitu aja kalau ada yang salah dan gitu, udah apa saya sampaikan mohon di maafkan dan semoga menghibur, semoga menambah referensi informasi kalian Assalamualaikum Wr Wb, dan Bapak